Wah, aneh-aneh aja 4 2 ulama jaman sekarang lah Kemarin itu, sholat jumat gak boleh Majid suruh tutup Sekarang ini pula disuruh sholat tanpa wuduk tanpa tayamu Aduh Apa bang? Ini ustad, aneh-aneh ini ustad Kenapa? Udah berita nih, masa kata ulama kan? Katanya ulama nih Sholat boleh pakai, gak pakai wuduk tanpa tayamu Ini kata ustad akhir hayat itu ustad Oh, bentar dulu pak Ya ustad nih, sabar dulu Kata ustad akhir hayat ustad Ini tuh tanda-tanda kiamat Mulai penimpul fatwa-fatwa yang mencari dari agama Coba gini pak, abang dengar kan dulu Emang itu ustad Inilah kita kan jaman sekarang kan bang Sekarang tuh lebih banyak orang yang Padahal gak belajar agama Abang dulu kira-kira lah dulu Ya, itu dia tamat abang Aku tuh matrasa sore ustad Tamat berubahnya? Ya enggak Enggak tamatnya Ya enggak aku pernah ya bang gak tau komentari ulama jadi gini bang dalam masalah fikir itu ada yang disebut dengan sholat lihormatil wakti sholat untuk menghormati waktu karena memang dia tidak bisa berunduk dan tidak bisa berayammu contohnya dalam kasus ini tapi ini kan gak semua orang cuma dokter-dokter yang memakai baju baju hasmat ya itulah baju hasmat yang dipakai berjam-jam itu kan karena dia memakai baju itu berjam-jam dan kalau dia buka justru itu bisa membahayakan dia kan akhirnya dia tidak bisa berunduk, dia tidak bisa tayammu, maka dalam kondisi ini dia boleh sholat namanya sholat lihormatil wakti, dia tidak berunduk dan tidak tayammu nah kata sebagian ulama nanti kalau kondisinya sudah membaik dia sebagian ulama mengatakan diwajibkan mengkodoh sholatnya diwajibkan mengganti sholatnya tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu dia ganti sholatnya jadi kita ini bang apa yang sudah disampaikan ulama kita ini percaya sajalah karena mereka itu warisnya para nabi kita ini kalau tak tahu kalau kita tak tahu tanya apa yang tahu bang jangan kita berspekulasi ini pemerintah ini zolim ini anti-islam ini semuanya kapir ini banyak kita bang berarti bener atau sajalah ya betul masa kita tidak percaya satu lamanya berarti sajalah sekarang ini tidak berbicara virus corona sajalah jadi apa bang virus congor itu apa tidak berbicara